Pemirsa pasca kegiatan LP2 PKM Universitas Brawijaya melalui PKM Center akan segera membentuk tim PKM lengkap yang terdiri dari mahasiswa angkatan 2023 yang dilengkapi dengan angkatan dan fakultas lain. Langkah ini ditargetkan untuk meraih pendanaan dikti dari proposal PKM yang sudah diajukan. PKM Center UB optimis pada tahun ini jumlah proposal yang dapat pendanaan akan meningkat. PKM Center UB bergerak cepat untuk membentuk tim PKM mahasiswa yang terdiri dari mahasiswa angkatan 2023, angkatan dan fakultas lain untuk saling melengkapi. Pasca LP2 PKM, pihak PKM Center memiliki ratusan proposal mahasiswa yang sudah terseleksi. Nantinya melalui tim PKM proposal tersebut akan diajukan untuk mendapatkan pendanaan dari dikti. Kalau kuota dari Fakultas Universitas Brawijaya ada 400 proposal yang akan kita daftarkan untuk skema pendanaan dan 80 proposal untuk skema insentif. Dari 400 dan 800 tersebut, kalau dari pengalaman tahun sebelumnya itu hanya sekitar 120 tim yang mendapatkan dana dari dikti. Harapan kami di tahun ini bisa lebih dari itu. Saat ini selain kesiapan proposal, UB juga sudah menyiapkan dosen pendamping yang mumpuni untuk membantu mahasiswa dalam mewujudkan PKM mereka. Karya PKM UB diharapkan lebih kreatif dan inovatif serta mampu menjawab tantangan yang ada di masyarakat.